Nah disini ketika kita mau ke Pantai Sembilan disini ada tempat parkir atau penitipan mobil disini semua mobil aman tertutup seperti ini ya ini Disini tempat penitipan mobil 40.000 ya bu 40.000 mobil aman satu hari satu malam oke Ini kita sekarang sudah di Pantai Sembilan ini tempat penyebrangannya kita menggunakan ini kapal ini Kita tanya ongkosnya berapa ya Mas ongkos untuk penyebrangan ke Pantai Sembilan berapa mas? Berapa mas? 10.000 Kita kalau nyebrang cukup 10.000 rupiah oke Oke kita sekarang sudah berangkat dari Pelabuhan Tancung Oke Pelabuhan Tancung Oke kita sudah sampai Pantai Sembilan Kakipan bang Kakipan bang Kakipan bang Alah nyadiah keseampian bang leku na bang Ini lagi ada di Pantai Sembilan ini pelabuhan Pantai Sembilan nah dimana teman-teman ini untuk rekreasi menghibur diri semangat Mas gimana perjalanannya mas? Oh sangat luar biasa banget disini ada tantangannya ombaknya nih gas Aduh luar biasa bagus nih Oke nanti kita akan review penginapan di Pantai Sembilan yang katanya cukup murah meriah Tapi dengan kualitas super wow oke Oke lanjut Pantai Sembilan Pantai Sembilan Pantai Sembilan Pantai Ini kondisi kamarnya dengan menggunakan dua bed tentunya ini tempat penyimpanan barang dan AC Lalu kita akan review kamar mandinya ya Oke Disini kamar mandi Turun Wow Ini kamar mandinya cukup bersih Kamar mandinya di dalam Ini Penginapan yang 750 Yang ada di Pantai Sembilan cuman ada satu unit Oke kita review dalamnya ya dasar asik Oke kita lihat review dalamnya ini Menggunakan dua spring bed besar memang beda ya ini yang 750 tadi kita sudah review yang harga 500 ribu Ada TV-nya, AC, terus kamar mandinya juga di dalam. Oke, ini kamar mandinya. Mbak, gimana mbak? Nginap di sini mbak, enak nggak mbak? Oh, masih belum ya? Ini kamar mandinya. Beda dengan yang harga Rp. 500.000. Ini semuanya menggunakan tembok. Kalau yang penginapan yang nominal Rp. 500.000 itu menggunakan kayu. Oke, beda kan?